Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita Terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut Dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tetip, damai dan konstitusional Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Serta kelangsungan pembangunan nasional Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi Dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7 Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud Karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi Saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi Maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan ke-7 menjadi tidak diperlukan lagi Dengan memperhatikan keadaan di atas Saya berpendapat Sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara Dan pembangunan dengan baik Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Fasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Hayat Dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini Pada hari ini, Kemis 21 Mei 1998 Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Saya sampaikan di hadapan saudara-saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan juga adalah pimpinan Majlis Pengusahaan Rakyat Padi ini Pada kesempatan silaturami Sesuai dengan Fasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 Magawakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Insinyur B.J. Hafibi Yang akan melanjutkan sisa waktu Jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003 Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya Memimpin negara dan bangsa Indonesia ini Saya ucapkan terima kasih Dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan Dan kekurangannya Semoga bangsa Indonesia tetap jaya Dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya Mulai hari ini bulan Kabinet Pembangunan Ketujuh di Misioner Dan pada para menteri Saya ucapkan terima kasih Oleh karena keadaan tidak memungkinkan Untuk menyelenggarakan pengucapan Sumpah di hadapan Dewan Perwakil Alayat Maka untuk menghindari kekosongan pimpinan Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga Agar melaksanakan pengucapan Sumpah Jabatan Presiden Di hadapan Mahkamah Kung Republik Indonesia Terima kasih